bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad ikhwan akhati yang dirahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah sekalipun di bagai Allah yang begitu banyak yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada subuh kali ini dengan keadaan sehat walafiat dan semoga Allah rahmati kita semua amin sebelum masuk ke materi teman-teman sebenarnya saya menunggu momentum yang tepat kita buat menyampaikan ini dan sebenarnya saya juga malu untuk menyampaikan ini teh karena kemarin sudah disinggung oleh angkatan saya ya tentang nama angkatan dan saya juga baru tahu nama angkatan saya tuh alkosos gitu ya kemarin tuh saya baru tahu terus diganti lagi namanya jadi apa ku kuantum merah kompor namanya nah eh saya mah gak terlalu peduli ya nama angkatan yang penting saya disini nyaman santai adem gitu ya lulus dengan hasil yang terbaik gitu ya jadi saya mah ya setuju aja gitu apapun nama angkatannya yang penting itu baik sama itu baik saya setuju lah nah tapi keren teman-teman namanya bahasa inggrisnya susah untuk dihujat gitu nyebutinnya juga susah apalagi buat dihujat misalkan angkatan lewan kan kece kelek cepal kelek cepal bahwa orang si taraman apa si taraman mir taramandi jadi kayaknya carapal katanya terus angkatan sidik jawara apa artinya jawara jarang waras kadang-kadang kadang-kadang sadara kadang ngete jawara teh nah angkatan saya naon sok dihujatnya hesek gitu nya angkatan saya mah dihujatnya nah alhamdulillah lah jadi keren lagi lah gitu nya nama angkatannya nah teman-teman pernah terlintas gitu nya di pikiran saya tapi itu sengaja untuk berniatan untuk menamai angkatan gitu ya ini mah terlintas gitu saya melihat kondisi dan situasi gitu nya angkatan saya dulu masih ada lima orang saya ikhwan satu angkatan empat emang banyak ya di hadis juga disebutkan tapi mungkin kalau di hadis redaksinya saya kurang tahu tapi yang jelas sama di surat Anissa ayat tiga yang berbunyi Alhamdulillah teman-teman kalau misalkan akhwatnya lima gitu nya pasti ada yang terzolimi satu gitu teman-teman ya Alhamdulillah empat gitu ikhwan satu akhwat empat jadi pas gitu ada yang terzolimi teman-teman nah jadi saya mengangkat gitu nama angkatan itu dengan angkatan asunah gitu asunah karena pas gitu ikhwan satu akhwat empat gitu teman-teman nah itu pernah terlintas di pikiran saya sebenarnya saya juga malu ya menyebutkan itu tapi kita ngarep kadinya nya teman-teman gak etamah bonus etamah gitu nya bonus tapi gak biasa nama teman-teman ya bonus tuh anu dikejar contoh misalkan orang mau duit dua ribunya ke warung niat orang beli kopi ini dua ribuan terus saya promosi kopi baru ya hargana itu seribu maratus beli dua di dua ribu tapi beli dua gratis satu katanya nah orang itu mau duit di rumah itu dua ribu saya kabung mah sangat berbelaan aduh eh promosinya kopi anjar pak kopinya sabaran dua ribu eh eh seribu maratus kalau beli dua tiga ribu aduh orang mau duit dua ribunya kadang masuk gak berbelaan mau tanggalah seribu dikepalah bayi seribu di ma isu ke dewa yang penting ma bonus nah menang beli dua gratis satu gitu nya nah kadang kita tuh mengajar bonusnya tapi dah saya mah ntanya tapi misalkan anak-anak nanya pik sana kumamun umi nawaran saya mah tetap dalam prinsipnya wah saya mah mau nolaknya mau nolak aduh yang sengalantur kinya sehingga nama nyawa saya masih 50% 50% ada di kasurnya sama saya aduh pusing kamari teh semalam teh saya tidur jadi saya berani menyampaikan ini teh karena setengah sadar teman-temannya jadi sadar-sadar gitu saya menyampaikan ini teh gak bayang orang kayak piket belnya oh siya yang menyampaikan buka istri opa tuh aduh kayak pang padal kenyambirnya orang piket belnya nah teman-teman masuk ke pada materi masuk kepada materi teman-teman yang ingin saya sampaikan di subuh kali ini teh pelajaran lah pelajaran paroditasmi kemarin alhamdulillah saya kemarin teh ke bagian just 14 sebenarnya saya ngeboking gitu just 13 gitu ke bonek bonek saya ngeboking just 13 karena pada saat itu saya sedang jadah just 13 5 halaman lagi kalau gak salah 5 halaman lagi di tanggal di tanggal 15an jadi beres saya tuh beres tinggal perkiraan tanggal 18 beres saya just 13 dan PT persiapan tasmi dan ternyata amir kekeh gitu gak mau dibagi gitu setengah ewang jadi yaudahlah saya ngalah lah bismillah just 14 malahan ustadari nanya kan saya halaka ustadari setoran ke ustadari tapi ke bagian disabada paroditasmi dis 14 emang antum sanggup kan antum jadahkan dis 17 sanggup bismillah awalnya padanya karena gak sedih di konsep setoran dua halaman dua halaman karena emang kondisi saya kerdaun kerfutur jadi salaman salaman kadang mati setoran kerda bener hoream bulan Desember nah tapi alhamdulillah waktu hamintiga itu firman ngasih keringanan ke saya ngasih fix antum surat alhijr kayak saya surat anahl selama reskin nah saya salah nanya kesalahan saya pertama waktu paroditasmi sudah diberi kemudahan semangat tapi leha-leha nyatai saya nyatakan tasmi itu benar-benar sampai satu saya benar-benar nyatakan paroditasmi malah-lah setengah 10 saya minta simakkan ke bone bisa dihitung lancar saya kebahagiaan besoknya pagoditasmi saya kebahagiaan maghrib juz 14 maghrib jam 4 saya minta semakin ke luti ternyata alhamdulillah masih lancar raporan saya jadi saya pedih sepedih dinyatai pas kira maghrib soat maghrib masih just 13 masih amir saya nunggu di ruang tamu saya meroja tak rasa jol pirmain ngomong ayo pik aduh ayolah bismillah nah begitu saya melangkah waktu di pertengahan jalan awlat mengali bangku paroditasmi ingat itu hapalan anjar mana apa kekurangan man jadi kalau saya kekurangan saya kalau hapalan baru sopat tukar halaman misalkan halaman 2 sama halaman 3 sopat tukar karena ngebayangin posisi ayatnya jadi kadang perpindahan ayatnya di saruwa tempat misalkan di baris kalima sebelah kanan sopat tukar nah ingat kekurangan manis hapalan anjar tidak saya mundur saya salah salah saya 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 menuruh omongan setan kayaknya benar saya kekurangan saya menuruh anjar kia 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 tidak saya mundur cek setan tanya tapi dinyata saya yang mundur tapi saya sudah mengambil keputusannya saya siap menanggung resikonya bismillah saya maju karep ingat mualilah dengan 5 halaman 5 halaman setengah bismillah maju karep dan benar teman-teman karena mental sudah kena sudah dibisikin sama setan sudah pesimis jadi sudah ngedrop waktu di depan benar-benar ngeblank nah mungkin pelajarannya teman-teman karena saya juga jarang mahasabah jadi malam itu benar-benar saya susah tidur kepikiran bisa terlancar padahal saat benar-benar sudah siap saya menghasabah sekaliannya di tahun 2022 waktu mungkin saya terlalu banyak leha-leha mungkin banyak santainya terus pelajaran juga ketika kita sudah diberi kesempatan sudah diberi keringanan maka manfaatkanlah kesempatan dan keringanan itu jadi jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya waktu ataupun kesempatan nah untuk pesan di tahun 2023 karena ini kultum perdana ikhwan pembukaan di tahun 2023 alhamdulillah saya yang membuka nah jadi pesannya di tahun 2023 semoga apa-apa yang di tahun 2022 belum tercapai semoga Allah kabulkan di tahun 2023 kalau tidak Allah kabulkan ya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik ingat terkadang apa yang kita cintai apa yang kita cintai tidak baik untuk kita ayat aduh jadi nyambung itu nyambung nah kadang apa yang kita tidak inginkan itu baik untuk kita men ngedo'a men cing dakumadinya senjata orang musliman doa sok teman-temannya doa tawakal ilah Allah bersalah diri men nah minta Allah kan itu masya Allah kuat tidak orang orang matuh lima hal canggil sakal 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 men ngadong ya Allah cing diganti di tahun 2023 dengan yang lebih lebih solehah lebih cantik lebih benghar lebih baik nasibnya men buatlah yang menolak itu men menyesal men telah telah menolak ente men men nah terus yang selanjutnya di tahun 2023 ini pesannya catat di dalam sejarah nama kita dengan sebuah prestasi teman-teman dengan cara keluarlah dari zona nyaman dan lakukanlah hal yang baru agar kita bisa mengupgrade skill ilmu dan wawasan kita teman-teman jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf banyak kekurangan Rabbana atina fil dunia hasanah fil akhirati hasanah kena azab an-nar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ben well you you Terima kasih.